Hai teman-teman selamat datang di channel ku Pertama kita pergi ke youtube terus kita cari background video yang no copyright gitu Biasanya aku pake video alam biar kayak keren aja gitu Nah ini aku udah nemu Nah kalo udah kesave di camera roll kita langsung pergi ke in shot Setelah itu kita tambahkan video baru project baru ya Nah ini tadi videonya Nah terus ini kan videonya panjang banget kita bisa motong bagian yang menurut kalian nggak penting nah ini di split terus depannya dihapus nah kemudian kalau udah selesai kita pergi ke kanvas yang ini untuk mengatur ukuran videonya di video itu aku menunjukkan 4 banding yang 5 padahal harusnya itu ukuran tiktok tapi aku salah nanti kalian ukuran tiktok aja ya kalau udah langsung kita zoom kayak gini tapi kalau kalian pakai cara aku juga nggak apa-apa tapi lebih baik ukurannya pakai yang tiktok karena nanti itu kitanya di suaranya tuh di tiktok makanya ukurannya setik tok kalau udah kita save Nah untuk menambahkan sound efek yang kayak orang lagi telepon kita pakai tiktok nah pertama kita tambahkan video video alam yang tadi udah kita download di YouTube dan udah kita edit dan kita potong bagian yang nggak penting kalau udah kita masukkan di tiktok kita next next nah karena video alam tadi masih ada suaranya kita pencet tanda panah ini terus kita pencet volume untuk mengecilkan suara asli dari videonya atau original sound nah untuk menambahkan efek telepon efek kayak lagi telepon kita bisa pakai megaphone yang ini ini bagus banget guys dan kita tinggal ngomong deh kita tekan gambar mic ini voice over terus kita udah siapin narasinya misalnya kalau misalnya di tempat bercakap kan ada narasinya tuh kita siapin dulu terus kita ngomong deh siye berharap jodoh sama doi pakai nyebut-nyebut namanya di setiap doa jadi ini cuma contoh aja ya kalau udah kita next kalau udah selesai semua habis itu karena ini cuma untuk di save bukan untuk di upload di tiktok jadi kita private dan cuma di save di kamera roll sama ke upload di private nah ada di sini kan kalau udah kita pencet titik tiga di sini terus kita save video setelah videonya nanti ke save ke kamera rollnya aku cepetin ya Nah terus kita langsung pergi ke inshot kita bikin video baru dari yang udah diisi voice over tadi Nah tadi kan aku bilang aku salah pilih ukuran ya harusnya aku pilih ukuran tiktok biar nanti bisa di cut tapi tadi udah terlanjur pakai 4 titik 4 banding 5 jadi ya hasilnya ngezoom banget kayak gini Nah untuk menghilangkan watermarknya kita bisa zoom ya biar nggak kelihatan setelah itu kita isi liriknya sesuai sama voice over tadi si berharap jodoh sama doi nah biar lebih bagus lagi disini aku pakai filter biar kayak nggak polosan gitu loh jadi aku disini tapi terserah kalian ya kalau nggak mau juga nggak papa aku pakai grain biar kayak ada buruk-buruknya gimana gitu kalau udah kita edit edit kalernya aku disini kepingin lebih keunggu gitu kalau udah kita centang sih sama yunya jangan lupa terus disini aku juga juga tambahin musik biar tambah kayak keren aja gitu nanti dan disini aku nepak-nepain videonya biar eh beat lagunya tuh pas juga gitu loh jadi nanti waktu beatnya kayak waktu klimaksnya gitu langsung aku gedein suaranya di akhir video yang udah nggak ada voice overnya kalian bisa lihat disini suaranya 200% yang disini yang sebelumnya lebih kecil karena ada voice overnya terbaik dari Allah nah biar lebih bagus lagi jadi setelah volumenya dinaikkan kita kasih efek-efek kayak glitch-glitch eh bukan glitch ya aku pakai yang ini tapi terserah kalian kalau nggak mau pakai efek juga nggak papa nah terus aku disini juga nambahin logo sih tapi kalau kalian nggak ada logo-logonya juga nggak apa-apa sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!